Intro Hari ini, kabar jaga dunia hiburan sedang Dibuat heboh usai Gading Martin, putra dari Roy Martin yang kabarnya telah resmi memeluk agama Islam pada tanggal 24 Desember 2022 Menurut isu yang beredar, Gading Martin pindah agama demi mempersuntik artis cantik Luna Maya Benarkah berita tersebut? Kabar Gading Martin yang telah resmi mualaf dan akan segera menikah dengan Luna Maya pertama kali diunggah oleh salah satu kanal Youtube Benarkah berita tersebut? Setelah sang ayah Roy Martin yang memeluk agama Islam Kabarnya Gading Martin telah resmi menjadi seorang mualaf dan sedang memperdalam agama Islam Dikutip dari berbagai sumber, kabarnya Gading Martin mengucapkan kalimat Seadat pada tanggal 24 Desember 2002 Hulu dua demi bisa menikahi sang pujaan hati Luna Maya Setelah resmi menjadi mualaf, Gading Martin pernah serius untuk mempelajari agama Islam dengan sang kekasihnya Luna Maya Namun beberapa waktu lalu Luna Maya dan Gading Martin telah menjalin hubungan sejak lama dan jauh dari hingar binyar publik Luna Maya sangat bahagia mendengar Gading Martin yang begitu serius ingin menikah dengan dirinya Hubungan keduanya mulai terjalin setelah beberapa kali terlibat dalam satu program bersama Anak Gading Martin yaitu Gempita Dari hasil pernikahan Gading Martin Dengan Gisel Anastasia juga sangat senang dengan sang ayah yang telah menjadi mualaf Gempi juga sangat senang melihat sang ayah mempelajari agama Islam dengan sangat yakin Setelah lama keduanya menyendiri setelah hubungan percintaannya gagal Kini Gading Martin dan Luna Maya terlihat seperti pasangan yang sangat harmonis Sebelumnya Gading Martin bercerai dengan Gisel dan Luna Maya yang hubungan percintaannya kandas dengan Reno Barat Namun setelah dikabarkan mualaf, Luna Maya dan Gading Martin tidak lama lagi akan segera menikah Beberapa waktu lalu kemesraan Gading dan Luna Maya juga terlihat saat sedang berada di Jepang untuk mempromosikan sebuah produk Namun hingga kini Gading Martin dan Luna Maya belum memberikan konfirmasi resminya terkait berita yang beredar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!